hai 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 kita dari informa cek tempat tidur Hai sekarang mau balik ke kawasan Hai ini R155 luaran 2020 Hai perubahan enggak banyak sih paling cuma di tang Fizer knallport sama nge-reven collect Hai itu aja paling Hai sama Hai nambah berdasarkan Hai Hai berapa Hai 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 lang Marilah hai 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 ya berdua ini video pertama pertama kali juga ngobrol juga ngobrol paling cuma share pengalaman pengalaman kebulan menggunakan VR VR15 ini ini pembelian kemarin awal Januari awal Januari inden tiga bulan dua inden tiga bulan mulai dari awal Januari terus jenis ini datang pas tanggal 24 24 Maret jadi inginnya tapi kalau untuk sekarang sudah ready stock di tiap dealer yang mahal ya masih tinggal banyak paling satu dua unit jadi gue pakai VR ini baru sekitaran kurang lebih hampir sebulan lah baru baru gue pakai baru gue baru ngerasain untuk modifnya gak gue jadiin sumo karena ya gue lebih seneng gini sama lebih seneng pada kodratnya lebih tinggi kan kalau sumo otomatis jadi pendek untuk tenaga power si tenag tenaganya gede setaran bawah atas bawah ke tengah ke atas itu enak semua untuk handlingnya lebih enak sih handlingnya lebih enak dari komputernya di jalan di jalan rayanya tapi gue belum pernah naik gunung gue gak coba yang naik gini kalau lagi dimana temen gue naik lagi itu lagi 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 untuk part modif paling tang pakai tidak tahu sih merek apa sih kemarin tuh Pokoknya bukan Proteper, tapi Barbed pake Proteper. Lalu handgrip, handgrip pake Proteper. Handguard, pake Expedition. Nalport, pake Norikumi Rocket 4. Sandlift. Udah si, itu aja paling dekal. Dekal di root grafik. Di jalan di luar juga. kalau untuk kaki-kaki sih yang gak terlalu empuk gak terlalu empuk kayak si merah tapi ya lumayan untuk coak depan masih teleskopik diameternya udah gede terus panjang ya enak lah buat di bidang-bidang-bidang untuk top speednya di jalan raya pake bantahu juga masih didapet ini karena gue pake knopo racing jadi ppa-nya itu jalan pas udah nyentuh rpm 7.000 sedangkan kalau masih pake knopo standar mah ppa-nya baru jalan itu di rpm 10.000 petaran bawahnya lumayan tuh lumayan nih karena masih gear standar jadi petaran bawahnya gak terlalu empuk ini untuk atasnya nanti mungkin nanti bakalan izin video review modifikasinya tapi gak tau sih nanti kalau sempat pengalaman gue pake WSIWR ini selama kurang lebih sebulan enak sih sekarang kilometer udah seribu karena emang dari pertama keluar motor dateng itu udah dipakuta gue pake buat ngerayin gue pake terus jalan-jalan jauh terus bandung terus bandung supaya kitaran bandung gue menter-menter gue ngerayin motor jadi belum seles-belum kenap sebulan udah rpm udah nyentuh kilometer seribu ngerayin emang motor gue pake terus sih pake hari-hari kan juga pengalaman kan cukup kan bu wah uh hai cuma nyari makan dulu lah ban standarnya ini ikan ban tahu tapi buat nikum di asfal lumayan lengket sih kita gantung jangan terlalu nikum-nikum amat tapi kalau hujan kondisi asfal basal udah pasti bikin ini motor spesifikasinya lumayan sih untuk di kelas 150 CC 155 terus pendingin sistem pendingin udah radiator PVA lagi untuk ya tertinggi lumayan tertinggi lah di kelasnya di kelas 150 trail 150 untuk basic mesinnya katanya sih pakai basic mesin dari All New R15 Fitri yang udah VVA sama Vision R tapi kalau dilihat sih kayaknya lebih ke R15 All New R15 soalnya ini gak ada starter kakinya jadi mirip sama mesin si All New R15 itu merah coy untuk di bagian speedometer indikatornya lengkap sih lumayan lengkap indikatornya ada indikator gear sampai jauh dekat terus itu apa sih juanya tuh lah gak tau semuanya indikator RBM bensin kilometer kecepatan jangan lupa yang lengkap sih dan ini udah full digital enak sih buat di jalan raya mah biar pakai bantam juga masih enak sih tapi belum mencobain naik gunung soalnya ya itu mesti nyari-nyari temen tinggulah kan apa naik gunung ya jadi kemarin itu waktu awal gue mau beli itu bulan Desember kemarin 2000 Desember kemarin itu awalnya gue mau ngambil si merah tapi pas gue mau ini tapi udah keluar beritanya kalau si WR ini udah mau launching udah masuk ke Indonesia tinggal siap launching nah waktu itu ya udah kenapa enggak nungguin dulu kata gue jadi ya gue nungguin ini keluar dulu gue melihat ternyata test-testnya bagus tinggi ya lumayan lah udah akhirnya gue mutusin gue nunggu ini kita beli S-kelapa kita beli S-kelapa udah habis makan ayam kelapa kita pilih Sekarang mau balik ke kawasan Ini air yang disini ada makan Habis dari informa Terus minum selapa Ini dimakan Jadi Buat si WR ini Untuk part modifikasinya Atau part variasinya Masih sedikit sih Jadi Yang baru keluar khusus buat WR itu Paling kenal port Dari Nori Suming Pro Speed Terus yang lainnya itu Kayaknya udah keluar semua Cuma untuk part lainnya Kayak engine buat Engine terus Apalagi ya Tromol Tromol juga belum ada Paling untuk tromol Gear Itu pakai punya WZ Harganya sih lumayan sih Kalau pakai punya WZ Ini juga engine guard Gue pakai punya si CRF Gue akaling Gue potong Alhamdulillah sih masuk Terus buat Pakbor belakang juga Pakai punya si KLX Pakai punya si KLX sih Pakbor belakang Yang 3 in 1 Udah dengan lampu sen itu Katanya sih PNC Cuma Ada rubahan dikit sih Cuma untuk Kayak kalau punya KLX Pakai di WR Saya ada kurangnya itu Dia agak kebuka dikit sih Buat di belakangnya Terus kayak Enggak kelihatan Terlalu rapi lah Agak kebuka Bagian belakangnya Untuk sparkbor belakang Yang mudah input 3 in 1 Sama lampu head Untuk part-part lainnya Engine guard Dipakai CRF Handguard Ya universal Pion juga universal Udah sih Gak lihat Tepuk depan Belum ada part modifikasi lainnya Arem Untuk Arem belakang Yang replica KTM Juga belum keluar Kayak kemarin Gue udah nanyain Katanya udah 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 Mau keluar Udah dicetak Cuma belum di Proses Testing sih Jadi harus proses Testing dulu Baru di dual Jadi buat Kalian yang mau beli CWR ini Ya Itu sih pengalaman Yang gue bisa bagi Jadi buat Patukan kalian yang mau beli Sebelum beli Ya untuk Dari segi desain Menurut gue sih Ya WR Tapi itu sempur tergantung Dari selera masing-masing Soalnya gue magda WS-WR ini Di bagian Cockpitnya ini Kita bawa CWR ini Terasa kayak Kita bawa Motor trail 2,5 250 Soalnya di bagian Tanky ini Dia agak lebar Di bagian saya Tanky Ya karena Di depannya kan Di dalamnya kan Dikasih Ditaruh tempat radiator Sama di sebelah kiri Itu aki Terus Karena tanky Bensinnya juga Gede sih Tanky bensinnya itu Sekitar kurang lebih 8 liter Kayanya Jadi gede Di bagian tankynya ini Terus Untuk berat sih Dia terberat di kelasnya Soalnya ya itu sih Paling Dari mesin Terus dari Radiator Semua jadi bobotnya nambah Jadi tenaganya itu Agak-agak tertutup Sama beratnya Tidak seringan Si merah Sama si hijau Kalau untuk tinggi Tinggi motornya itu Kalau dibandingkan si merah Gue pernah Parkir bersebelahan itu Kalau dilihat itu Lebih tinggi si VR sih Dia lebih tinggi Terus lebih gede Lebih gede Lebih tinggi Cuma kalau untuk Jarak mesin ke tanah Dari mesin apa Mesin dari Dari tanah ke mesin itu Kayaknya Tinggi Tinggi si merah sih Tapi gak tau Belum pernah Tapi kalau sekilas Dibandingkan Motor mah lebih tinggi CWR Ketimbang Kompetitornya Tinggi Gede Jadi berasa Bawa trail 250 Terima kasih Terima kasih mungkin nanti ke depannya kalau ada waktu bakal gua bikin video lengkapnya nyari tempat juga gak tau tempat mau bikin gimana kemarin juga itu sebenarnya gua mau ganti gear mau makinnya sesuajat ini gua mikir karena gua kebanyakan pemakaian di asfalt di jalan ke atas jadi ya nanti dululah gua ganti gearnya soalnya nanya kemarin gearnya tuh gak ada ukuran yang agak kecil sih semua rata-rata 50 ke atas ukuran gearnya jadi takutnya kalau gua pake gear di jalan ke atas kasian misalnya kapasnya jadi pendek jalan kemarin jalan kemarin selamat menikmati 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 selamat menikmati